Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answered or no, man, I still go Go, 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 go Halo Popel, jumpa lagi dengan aku, Astrid Angel Nah Popel, hari ini aku lagi menghadiri acara freshconnya untuk film Rambut Kavan Nah, wow, luar biasa sekali ya Untuk namanya aja Rambut Kavan dan tentunya ini adalah film horror Ini pasti keren banget dan kalian pasti penasaran banget untuk nanti filmnya seperti apa dan aku yakin ini pasti booming banget Nah Popel, jadi hari ini itu berbarengan dengan acara buka bersama disini jadi acara ini berlangsung aku langsung shooting dan first time aku shooting di film Rambut Kavan dan wow, luar biasa sekali ya Pokoknya ikuti terus keseruan aku gimana dan see you yang saya hormati disini Pak 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 saya ada Bapak Aditri ada Ibu Hina ada Pak Nafi kemudian seluruh tim ada ibu juga disitu dan seluruh tim disini yang telah terkerja keras untuk film ini khususnya Pak Helvi semua sudah mengenal siapa Pak Helvi orang yang sudah cukup berpengalaman di bidang persenaman dan juga yang saya hormati kita punya wartawan senior Pak Yan Wijaya berserta semua teman-teman dari media disini terima kasih banyak atas kehadirannya yang kami angkat dalam bentuk cerita kami olah selama lumayan cukup lama berbulan-bulan kami olahnya itu kami merasa ini cukup menarik secara seluruh bagian-bagian dari proses pengerjaan ini mulai dari pemilihan judul pemilihan desain posternya pemainnya dan yang paling penting pemilihan sutradara ini tidak salah buat saya karena saya sendiri sudah kenal baik dengan Pak Helvi Pak Helvi ini adalah sutradara yang sudah banyak membuat film-film besar film-film post office sama saya juga pernah dulu ada terowongan rumah sakit ada wayang tarawang jadi itu perjalanan yang kita pernah lewati berharap bersama-sama kebetulan bulan Janu yang lalu saya hubungi Pak Helvi untuk bahwa saya ada konsep seperti ini dan Pak Helvi langsung tertarik dengan konsep ceritanya kita mulai langsung mengadakan satu ikatan kerjasama ikatan kontrak di mana kita mulai bekerjasama selamat sore teman-teman semua yang sudah ada di sini Pak Syanggar, Bang Helvi dan tim dekat dari Vox Sinema terus ada Mas Nafi dan berkatakan saya nanti yang akan jadi lawan main saya memang sudah hadir saya di sini di rambut kapan sebagai Anwar Anwar itu biang masalah dari semua ini gitu kan tapi dia seorang ayah yang baik ayah yang bertemu jawab kepada anaknya dan keluarganya cuma jalan yang harus diambil Anwar aja yang salah-salah-salah perkenalkan nama saya Gita Gunawan kenapa saya bisa jadi ART di sini sebenarnya waktu casting saya dapat 3 peran itu sekretaris, model, sama ART tapi waktu itu di sana ada Pak Jambul Pak Gambul itu meminta saya kayak gini kalau kamu berhasil merangin si Tini, ART berarti kamu the best karena ART ini adalah ART yang putus asa ART yang punya banyak utang dan dia minta tolong ke tentu saja Pak Anwar dan akan ditumbalin juga ke Pak Anwar gitu nah disitu actingnya itu harus depresi memerankan depresi, putus asa karena terlilih utang dan juga itu ada acting yang harus mati juga disitu nah itu adalah di luar biasa karakter saya kalau kayak model atau sekretaris itu kan bisa hari-hari bisa tapi kalau ART itu bener-bener peran yang tidak pernah saya juga dan saya mau ambil di ART jadi itulah cerita kenapa saya bisa jadi ART dari Pak Anwar Selamat sore semuanya Selamat sore Terima kasih aku Bulan disini aku bertengah sebagai tari tari dari anaknya Om Yano Bapak Anwar Sebelumnya Bulan mau berterima kasih banyak buat Tom Schenker dan tim-tim semuanya udah mempercaya Bulan disini bisa untuk memainkan karakter tari dan Bulan juga berharap Bulan bisa membawa kadiah terbaik karena Bulan sama sekali belum pernah maksudnya belum banyak berpengalaman untuk Tiongho kalau semua perkenalkan aku Angel baik di rambut kavan ini aku berperang sebagai sekretarisnya dari Bapak Anwar yang dimana nanti sekretarisnya ini merasa tertarik atau suka gitu Aduh akan sedikit menggoda Pak Anwar mungkin ya terima kasih 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 terima kasih